Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bedilers Ketemu lagi berjumpa kembali Tentu saja dengan saya Sam Putri di channel Distributor Taktikal Halo Sobat Bedilers, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya Dan juga selalu semangat menjalani hari Di kondisi Di bulan penghujung Maret ini 2022, cepat banget ya Waktunya berlalu, kayaknya baru kemarin 2021, sekarang udah 2022 aja Karena ya gak kerasa aja Tahunya Sobat Bedilers seperti itu Nah gimana? Apakah kalian masih Semangat dari ini Sobat Bedilers? Kalau gak semangat ya harus semangat Sobat Bedilers seperti itu Oh iya, Sobat Bedilers Di video kali ini, di episode kali ini Saya mau sedikit merekomendasikan Atau juga update stock, update harga Mengenai senapan yang ada di GSA Salah satunya adalah senapan PSP Bocap Jawa Marauder 500cc Nah, untuk senapan ini sendiri Itu adalah senapan termasuk yang Menjadi Banyak banget Peminatnya Menjadi idaman juga Ya iya, karena dia ini memang Sering show out Tapi itu banyak di nanti Banyak yang minat Jadi dia ini termasuk juga Senapan yang paling best seller Di tahun 2021 Ya tahun lalu Pokoknya banyak banget Karena ini juga sudah lama show out Pumpung lagi Ready stock kembali Jadi kalau kalian mau order Kalau kalian pengen beli senapan ini Monggo juga bisa langsung Untuk order mulai dari sekarang Nah oke Untuk stocknya ini Yang saya tampilkan Ada 3 unit Salah satunya Popornya warna hitam Dan juga ada yang warna coklat Memang ciri khas banget Dari senapan PSP Bocap Jawa Itu popornya klasik Dari kayu ya Sobat berdealers Kalau yang popornya Agak Keker-keker kayak gitu Warna hitam itu biasanya PCP Predator Bukan PCP Bocap Jawa ya Sobat berdealers Jadi kalau kalian memang Peminat PCP Bocap Jawa banget Kalian bisa order Mulai dari sekarang Karena ini sudah Ready stock ya Pumpung lagi ready stock Nanti kalau sudah habis Nanti nangis ya Oke sobat berdealers Nah untuk senapan-senapan ini sendiri Tentu saja banyak sekali kelebihan ya Atau yang mungkin kalian sudah tahu Atau yang mungkin belum tahu Seperti itu Jadi banyak banget kelebihan Dari senapan-senapan ini Yang belum banyak kalian ketahui Mungkin Kenapa sih kok kalian haris banget Memilih senapan PCP Bocap Jawa Kenapa sobat berdealers Kalau menurut saya Kalau pendapat saya pribadi Senapan ini banyak banget Kelebihannya Salah satunya ya Jadi senapan ini itu Memiliki tabung Bocap Jadi tabungnya itu Volumenya lebih besar Bisa dibilang ini botol kecap ya Karena memang menyerupai botol kecap Tabungnya lebih besar Dibanding senapan PCP biasanya Makanya kok dia dinamakan PCP Bocap Yaitu tabung Botol kecap Ya seperti itu Sobat berdealers Dengan volume 500 cc Nah dengan volume Tabung 500 cc tersebut Senapan ini tentu saja Memiliki tekanan angin Dan juga power Yang pastinya Mumpuni sekali Untuk digunakan Berburu big game Ya seperti itu Big game itu contohnya Apa aja sih mbak Nah big game itu Seperti contohnya Bebi hutan Atau juga mungkin Biawak Dan juga hewan-hewan besar Yang lainnya Pokoknya tentu saja Diperhatikan Jangan sampai berburu hewan-hewan Yang dilindungi ya Sobat berdealers Cukup berburu lah Hewan-hewan yang menjadi hama Yang boleh diburu Seperti itu Dan untuk senapan PCP Bocap Sendiri itu memiliki Atau terkenal Memiliki angin yang super awet Jadi saya itu pernah coba Sobat berdealers Jadi berpuluh-puluh kali tembakan Anginnya itu super-super awet banget Itu ciri khas PCP Bocap Jawa Walaupun dia anginnya awet Tapi dia ini powernya juga besar Jadi powernya besar Tekanan anginnya besar Terus untuk kapasitas anginnya itu Umum ya Umumnya PCP Yaitu maksimal 3000 Dan juga untuk safety-nya itu 2700 PSI Jadi kalau saran saya Jangan pernah lah Mengisi lebih dari yang disarankan Untuk setiap senapan angin Gak cuma senapan PCP Bocap Jawa aja Tapi seluruh senapan angin Kalau memang saran yang disarankan itu Maksimal 3000 Ya sudah berhenti di angka 3000 Atau lebih aman itu main Di angka safety-nya saja ya Sobat berdealers Jangan melebihi batasnya Nanti kalau sekali dua kali It's oke Masih gak apa-apa untuk senapanya Tapi kalau lama-kelamaan diteruskan Itu bisa merusak komponen dalam Dari si senapan Atau kalau kemungkinan Atau resiko terbesarnya itu Tabungnya bisa meledak Sobat berdealers Itu sangat bahaya sekali Itu gak cuma bahaya untuk kalian Tapi juga bahaya untuk orang lain Di sekitar kalian juga Sobat berdealers Seperti itu Oh ya untuk saran saya juga Dalam pemakaian senapan angin PCP Bocap Jawa Kalau bisa ya Sobat berdealers Angin pada si senapan angin itu Jangan sampai dihabiskan Kalau kalian memang Lagi asik-asiknya berburu Ya setidaknya dilihat dulu Anginnya tinggal seberapa Kalau sudah sampai di angka 500 PSI Ya mohon berhenti ya Sobat berdealers Usahakan diisi ulang lagi aja Daripada kalian habiskan Nanti kalau kalian habiskan Sampai 0 PSI Itu lebih rewel Untuk sistem pengisian angin selanjutnya Jadi lebih baik Kalian berhenti Kalian berhenti berburu dulu Setelah itu isi anginnya dulu Kalau sudah sampai Anginnya full Kalau anginnya sudah siap Digunakan untuk berburu Baru kalian berburu Jangan sampai kalian habiskan Bener-bener mentok 0 PSI Karena itu bisa Merusak juga Bisa membuat Senapannya rewel Di kemudian hari Atau ketika kalian Pengisian angin selanjutnya Itu biasanya rewel ya Sobat berdealers Oke Nah untuk kelebihan selanjutnya Sendiri dari senapan ini Senapan ini itu Sudah magazin Atau sudah marauder Jadi kalian itu Nggak perlu repot Masukkan mimisnya Satu persatu Kalian sudah bisa langsung Masukkan mimisnya Kedalam si magazin 14 rotari Kalian tinggal berburu saja Sobat berdealers Oke Nah selanjutnya lagi Untuk senapan PSI Bocap Jawa ini sendiri Walaupun dia memiliki 2-3 speed track tarikan Yang powernya Aja nggak main-main Tapi senapan ini Itu bisa banget Kalian upgrade lagi Powernya Kalian tambah powernya Kalian setel lagi Powernya jauh lebih besar Itu juga bisa Tapi itu biasanya Pengaruh pada anginnya ya Kalau kalian setting Powernya lebih besar lagi Anginnya otomatis Lebih boros lagi Sebetulnya Seperti itu Tapi kalau menurut kalian Nggak masalah Penting powernya besar ya Seperti itu Ya nggak jadi masalah juga Silahkan Karena memang senapan ini Bisa kalian upgrade lagi Powernya ya Sobat berdealers Itu salah satu Keunggulan juga Dari senapan ini Jadi kalau kalian Kurang puas sama powernya Monggo bisa langsung Di upgrade powernya ya Dan Untuk yang selanjutnya Di bagian popor Untuk popornya sendiri Ini ciri khas banget Dari PCP Bocap Jawa Yaitu popornya Popor kayu Mahoni Jadi popornya kayu Kalau kalian biasanya Menemui popor yang hitam Yang ABS Kayak gitu Itu ciri khas juga Dari PCP Predatoran Nah kalau senapan ini Ciri khas dari PCP Bocap Jawa Yaitu Popornya kayu Klasik ya Kayak gitu Sobat berdealers Dengan berat mungkin Sekitar 3 Atau 3 sampai 3,5 kiloan Untuk unitnya saja Dan untuk sistem pengisiannya Juga jauh lebih enak Yaitu bisa Pakai kompresor PCP Bisa pakai tabung scuba Maupun pompa hill pump ya Pokoknya bukan kompresor cat Maupun kompresor band Sobat berdealers Karena itu sudah berbeda Sudah beda jalurnya lah Pokoknya Itu tekanannya Sudah berbeda Jadi jangan sampai Dicoba-coba ya Sobat berdealers Oke kalau kalian mungkin Bertanya-tanya Harga dari senapan ini Kira-kira berapa Untuk harganya Yaitu di angka 3 juta Yaitu 3,5 juta rupiah Itu sudah full set Ya sobat berdealers Jadi kalau kalian Pengen ambil senapan ini Monggo Dengan harga 3,5 Itu sudah full set Bisa langsung Ngumpungi CS kami Di bawah sini Dan untuk Bonus kelengkapannya Itu berupa ada Tes senapan Ada teleskop zoom Ada mimis tes Ada tali sandang Ada magazin Ada Lain sebagainya Masih banyak lagi Untuk bonusnya Jadi jangan sampai Kelewatan Sama senapan Sekeren ini ya Karena ini cepat banget Show outnya Pung-pung lagi Redistock Monggo bisa di order Mulai dari sekarang Oke sobat berdealers Kalau mungkin kalian Berminat untuk ordernya Silahkan langsung saja Hubungi CS kami di bawah Dan untuk cara pengorderan Kalian bisa Jod Kalian bisa juga Untuk transfer Nomor rekeningnya Hanya atas nama Udah sukses Mulia Jaya Jadi jangan sampai keliru Harus diteliti dulu Sebelum kalian order ya Karena memang Banyak sekali penipuan Apalagi yang mengatasnamakan GSA Sport Indonesia Pastikan nomor rekeningnya Hanya atas nama Udah sukses Mulia Jaya Seperti itu Sobat berdealers Oke sobat berdealers Mungkin Salah satu Senapan ini Bisa Berikan referensi Untuk kalian Bisa jadikan referensi Bisa dijadikan Pertimbangan Untuk kalian Memang lagi cari Senapan angin yang murah Tapi powernya besar Siapa tahu Kepincut sama Salah satunya Sobat berdealers Seperti itu Dan mungkin gitu dulu saja Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Tulis komentar Yang membangun Di channel ini Jangan sampai enggak Sobat berdealers Seperti itu Dan cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berdealers Selamat menikmati